Akibat banjir yang menerjang sebagian wilayah di Kota Padang, dua orang anak-anak hanyut terseret banjir dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kota Padang terpaksa mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir hingga 2 meter di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk, Begalung. Setelah melakukan pencarian, tim gabungan Basarnas dan BPBD Kota Padang akhirnya berhasil menemukan dua orang korban yang hanyut terseret banjir di kawasan kelurahan Koto Padang, Iko Koto, Kecamatan Koto Tangah dan di daerah Jurai Simpang 4, Kecamatan Bungus, Kelokabung, Kota Padang. Korban atas nama jihad berusia 6 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi petugas ke puskesmas terdekat dan azam berusia 2 tahun juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, petugas Basarnas terpaksa melakukan evakuasi dua kepala keluarga yang rumahnya terjebak banjir di kawasan Banuaran, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang dengan ketinggan banjir hingga 2 meter. Akibat hujan deras, sebanyak 6 kecematan di Kota Padang terendam banjir dan puluhan kepala keluarga di Kecamatan Lubuk, Hilangan, Kota Padang terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kecamatan Lubuk, Begitulah Ketua Banjir juga. Untuk ketinggian berapa tadi? Kalau untuk ketinggian air di pemukiman sini, sekitar lebih kurang 2 sampai 3 meter. Jadi korban selamat bisa di vakuasi? Korban selamat, dua-duanya kita vakuasi barusan. Tadi personil bersama jajaran yang lain, kita lawan dan semuanya bergabung. Di jindakan awal kita mokok dulu untuk vakuasi masyarakat. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.